Ya, halo, selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, di mana pun Anda berada di kesempatan saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan dari satu apapun. Kawan-kawan semua, Ibu anggota KWT, Ibu petani, peningkatan ketahanan pandan keluarga maupun yang mendapat kegiatan P2L di mana pun Anda berada. Nah, kita biasa menanam sayur, salah satunya sayur cabai. Ini sering mengalami masalah dalam budidayanya. Ini menanam cabai, salah satu ini terlalu banyak ranting, kata Abang Bas. Agar nanti buahnya maksimal, nanti perlu ada perlakuan-perlakuan khusus. Bawa kita langsung, Pak Bas. Ini bagaimana cara yang baik, Pak Bas? Silahkan. Kita pangkas, Bapak, Ibu. Dibuang yang bagian bawah saja. Ini pun dibuang. Oke, ini buahnya biar fokus ke atas. Ini berapa bulan lagi? Perlu pangkasan lagi atau ini sudah cukup, Bang Bas? Ini cukup. Sekitar semingguan lagi dah usah panen. Dah masak. Yang buah ini tapi, buah ini, buah ini, buah ini semingguan lagi, Pak. Nanti akan muncul tunas baru atau bagaimana, Bang Bas? Nanti kalau dia tumbuhnya agak di atas ini, itu dibiarkan. Yang penting jangan di bawah. Kalau di bawah itu, dia mempengaruhi yang atas. Jadi, banyak sumber makanan yang disalurkan ke bawah. Yang atas ini nanti akan, buahnya akan makin kurang. Makanya kalau cabang-cabang di bawah itu dikurangin saja, supaya tingginya maksimal, buah atas juga maksimal. Gitu. Ini nanti perlu perawatan semuanya. Ada penimbunan juga. Ini kalau di kampung Bapak Ibu ada tanah bakar, bagusnya ini tanah bakar atau pupuk kandang. Cuma berhubung kita di kantor ini, tidak ada pupuk kandang dan tanah bakar, jadi pakai tanah. Sisa media juga. Kalau Bang Bas, kalau bekas dari tanaman lain ini, kalau dicampur, apakah berbahaya? Atau bagaimana nih Bang Bas? Apa perlu kita perbaiki dulu atau mau langsung saja kita tanam atau bagaimana? Ini kalau ini, ini sebenarnya media baru ini Bapak Ibu, bukan media lama. Kecuali sudah ada bekas tanamannya. Mungkin ditambahkan pupuk kandang lagi untuk diaduk, jadikan media yang baru. Cuma ini kan kemarin, sebenarnya pakai nanam cabai, cuma cabai-nya masih kecil dah mati. Oke, terima kasih Bang Bas. Terima kasih ilmunya. Semoga... Subscribe-nya di channel Bang Bas ya. Ini mudah-mudahan nanti diikuti dari petani-petani kita, ibu-ibu yang selalu mengalami permasalahan dalam menanam cabai. Oke, terima kasih. Oke, di kesempatan siang ini saya akan berbagi apabila kita memiliki tanaman cabai yang dipoli bag kayak gini ya teman-teman. Dan ini seperti yang kita ketahui, bahwa cabai di hadapan kita ini sudah mulai berbuah ya. Dan di sini juga ada kelainan. Kelainan ya. Seperti misalnya ini. Ini ya. Ini daunnya dia agak ngeriting atau keriting ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya apa sih penyebabnya gitu kan. Ini salah satu penyebabnya tanaman ini sebelumnya itu di tak taruh itu di daerah sana, tepi dinding sana teman-teman. Di bawah pohon kelapa sana. Jadi di sana itu kondisinya terlalu lembab teman-teman. Karena kurang mendapatkan sinar matahari yang penuh. Karena di tepinya dinding dan atasnya juga terlindung oleh pohon kelapa. dan sehingga sinar matahari itu tidak dapat menembus ke tanamannya. Ini salah satu menyebabkan daunnya seperti ini. Dan ini kalau dibiarkan cuma hari ini sudah dipindahin di tempat yang lebih terbuka. dia kalau kelama-lamaan dia akan kena berbagai penyakit. Misalnya daunnya keriting ini lama-lama juga akan habis keriting semua. Dan yang pasti kalau sudah keriting nanti buahnya juga akan kualitasnya kurang bagus lama-lama. Jadi bisa kena patek teman-teman. Atau yang setengah buahnya itu kayak kebakar gitu. Kering. Itu karena lembab. Lembab. Dan contoh di sana atas. Itu daunnya sudah mulai layu. Ada beberapa buah. Itu sudah mulai kayak busuk. Kalau yang di sana bukan patek. Tapi itu kekurangan unsur haranya. Karena itu polybagnya tadi juga sudah dilakukan perlakuan ditambah media. Dan juga medianya itu sudah dicampur dengan pupuk kandang. Jadi ke depannya unsur haranya terpenuhi. Dan juga tempatnya juga sudah terbuka. Yang sebelumnya saya ceritakan tadi terlindung oleh pohon kelapa. Sekarang dibuka. Jadi akan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oke. Dan selanjutnya ini di hadapan kita ini banyak cabang-cabang yang tumbuh di bagian pangkalnya. Bukan bawah. Ini teman-teman sebaiknya kita buang seperti daun-daun yang di bawah ini kita buangin. gini kita dan alat yang kita gunakan memang sebagusnya gunting. Ini kebetulan saya pakai guntingnya gunting biasa. Kalau biasanya gunting pangkas. tapi tidak apa-apa juga karena yang digunting juga kecil. Nah ini ya. Ini kita buangin. Kenapa dibuangin? Karena cabang atau ranting yang di bawah ini dia paling kuat menyerap unsur hara yang ada di media ini atau di polybag ini. Sehingga media yang diambil oleh cabang-cabang di bawah ini itu tidak bisa diangkut ke seluruh bagian tanaman contoh untuk buah-buah yang di atas atau cabang-cabang yang di atas dia berhenti di cabang-cabang bawah makanya kita kurangi teman-teman dan termasuk daun-daun yang bagian bawah ini juga untuk itu harus dikurangi ya kita pangkas-pangkas seperti oke ya itu sedikit yang dapat saya bagikan hari ini semoga bermanfaat ini mungkin sepele teman-teman tidak kita perhatikan di dalam budi daya cabik tapi ini sebenarnya sangat berpengaruh karena dia benar-benar menyita unsur hara yang harusnya dibagikan ke buah tapi dia diserap oleh daun atau cabang-cabang yang bagian bawah termasuk yang disini juga ada yang juga perlu kita lakukan pangkas saja ini paling kuat dimakan surharanya jadi kita kurangi atau kita potong saja ya oke teman-teman semoga bermanfaat walaupun sedikit tapi bolehlah untuk dilakukan di tanaman bapak ibu oke selamat siang dan sukses selalu untuk kita semua